Intro Anda masih di Lebut Tanah Malam Sudara penertiban lahan di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara Diwarnai Ketegangan Ratusan warga terlibat adu mulut dan bahkan nyaris bentrok Dengan petugas Satpo PP Pemprov Sumatera Utara Yang mengawal penertiban lahan eksperkebunan Nusantara II Guna dijadikan Sports Center Penolakan ratusan warga pecah pada penertiban lahan eksperkebunan Nusantara II Di Jalan Arteri Bandara Internasional Kuala Namu, Kecamatan Batangkuis, Deliserdang, Rabu Pagi Lahan ini diperuntukkan menjadi Sports Center Sumatera Utara Sementara warga bersikeras bertahan karena telah mengelola lahan tersebut selama puluhan tahun Warga berupaya mengadang alat berat dan memblokade akses jalan Warga yang mayoritas petani juga membuat api unggun di jalan Tak pelak adu mulut antara petugas Satpo PP dengan warga pun tak terhindarkan Bahkan kedua belah pihak sampai terlibat aksi saling dorong dan hampir terjadi adu jotos Setelah hampir dua jam terlibat adu mulut, penertiban pun dilakukan dengan dimediasi pihak Pemprov Sumatera Utara Warga setuju atas kebijakan Pemprov untuk melakukan penertiban Namun warga meminta hak ganti rugi Sebelumnya memang ada pemberitahuan surat pertama Pak Cuma ya surat kedua belum ada, cuman beginilah terjadi Pak Kami hanya bukan, kami senang-senang dibangun ini Cuman ya berikanlah kami kesejahteraan, kami juga masyarakat, kami juga rakyat Sebanyak hampir seratusan bangunan semi permanen dihancurkan di lokasi ini Hingga saat ini Pemprov Sumut belum memberikan keterangan terkait penertiban ini Warga yang bangunannya dibongkar untuk sementara bertahan Sambil merapikan perlengkapan rumah mereka Muhammad Hamdadi melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara Seorang pria babak belur dihajar masa setelah ke Pergok Mencuri sepeda